Adat istiadat Yogyakarta yang dikenal masih kental tidak hanya menarik wisatawan atau para akademisi namun juga para sinias film yang mengangkat isu sosial dari adat istiadat Yogyakarta Adat istiadat ini menjadilah terbelakang original series terbaru Vision Plus berjudul Royal Blood Screening original series ini dihadiri langsung Wakil Menteri Parekraf Angela Tanung Sudibio yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif Harapannya sebenarnya untuk bisa membawa dan mengangkat itu semua jadi bukan hanya budaya tapi juga bahasa kan ada beberapa bahasa Jawa ya dan juga mungkin gaya hidup, perspektif hidup gitu ya Nah khusus untuk di Royal Blood ini karena kita bisa bicara latar belakang kehidupan keluarga bangsawan ada budaya mereka menjodohkan anak-anaknya supaya tetap punya dalam garis yang sama supaya gelar kebangsawanannya itu tidak tercemar Dibintangi oleh Sakira Jasmine yang memerankan Anggi gadis keturunan Jawa yang kental dari adat istiadat Anggi kemudian bertemu dengan sosok Bisma yang diperankan oleh Andri Masadi Mereka yang terikat kisah cinta pada akhirnya harus menerima kenyataan kalau kedua orang tua justru menjodohkan Bisma dengan saras adiknya Anggi Tapi tentang perjodohan yang ada di keluarga keraton yang ada di Yogyakarta yang mungkin sekarang juga masih ada yang menjalankannya dan aku juga gak tahu cuman kayak Royal Blood ini mengisahkan tentang perjuangan seorang anak keraton untuk mempertahankan apa keinginannya Pemirsa ada satu tempat baru yang jadi favorit muda-mudi Bandung bermalam minggu namanya Lengkong Culinary Night Nah di kawasan ini warga bisa berwisata kuliner dengan harga yang murah meriah Kalau siang hari kawasan ini dikenal dengan kawasan sekolah perkantoran, pertokohan, bahkan ada juga hotel tapi kalau malam hari kawasan ini berubah jadi surdianya kuliner Selamat datang di Lengkong Culinary Night Sesuai namanya, kuliner di Jalan Lengkong, Kota Bandung ini hanya ada di malam hari mulai pukul 7 sampai tengah malam setiap harinya Berbagai makanan ada di sini mulai dari makanan ringan sampai makanan berat tradisional atau modern cafe sampai kaki lima semuanya lengkap dijamin ke alap deh Wah jadi penasaran kira-kira akang-akang dan teteh-teteh ini bawa uang berapa ya kalau mau wisata kuliner ke kawasan ini 50 ribu sih cukup ya Berapa buat Gekan? 50 sih biasanya Bawa 300 ribu karena kita berlima Kita kan banyak sekeluarga kita ya minimal lah di 400an lah kita berlima Biasa sekitar 100 ribuan sih bawa ke sini Wah ternyata macam-macam ya budget yang disiapkan warga Bandung untuk jajan di Lengkong Kulineri Night Nah kalau gitu saya mau langsung buktiin Kira-kira nih Pemirsa 50 ribu kita bisa jajan apa aja di Lengkong Kulineri Night ini Yuk Ini dia tujuan pertama saya Sovel Pancake atau yang dikenal juga Japanese Pancake sesuai negara asalnya tebal teksturnya lembut dan toppingnya beragam ada tiramisu brulee coklat keju boba maca dan banyak lagi Konon di negara asalnya Sovel Pancake ini terinspirasi dari tekstur cheesecake yang lembut seperti sponge resep yang dipakai sama seperti pancake pada umumnya tapi putih telurnya lebih banyak itulah yang membuat tekstur Sovel Pancake lebih lembut nah proses pematangan adonannya pun sekitar 20 menit agar adonan mengembang sempurna 1 box isi 2 sovel pancake ini di jual seharga 20 ribu rupiah selanjutnya tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia di sini ternyata ada ayam kepak madu rahasia kenikmatannya ada di ayam yang dimarinasi rempah-rempah selama 12 jam lanjut dipanggang dan diberi pupu rahasia makin lengkap disantap dengan nasi high nut yang dipasak dengan kaldu ayam khas Singapura hayo tebak berapa harga 1 ayam kepak madu dan nasi high nut hanya 18 ribu rupiah saja mantap kan dan cacanan penutup malam ini adalah telur gulung terbuat dari kuning telur dipasak dengan cara digulung di tengah minyak panas 1 porsi telur gulung dicual mulai 7 ribu rupiah saja nah ini dia hasil perburuan saya malam hari ini pemirsa 50 ribu di lengkong kulineri night saya sudah dapat pancake ini isinya 2 terus juga saya dapat kepak madu ini plus nasi dan terakhir juga ada telur gulung kalau gitu saya mau cari tempat buat makan dan tips buat anda nih yang mau wisata kuliner di sini jangan lupa untuk bawa uang cash karena tidak semua pedagang bisa melayani pembayaran non tunai dari Bandung, Jawa Barat Desi Juliani Maulana Rahman Ainews melaporkan